Perempuan yang baik adalah perempuan yang ketika dilihat oleh suaminya, ini menyenangkan. Contoh menyenangkan, contohnya ini. Di rumah mandi, kemudian pakai baju yang sudah disetrika. Sehingga walaupun suaminya itu marah-marah pulang dari sekolah, pulang dari sawah, marah-marah. Ini bisa meredam kemarahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Kepada pemeriksa LDI TV yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri kepada suami. Di dalam surat Anisa dijelaskan. Dijelaskan. Dijelaskan bahwa laki-laki itu yang berkewajiban untuk mengatur kepada istrinya. Di dalam mengatur istri atau mengatur rumah tangga, ini menurut Al-Quran dan Al-Hadis tidak boleh dengan cara kekerasan. Seandainya istri mempunyai kekurangan, maka suami harus mencari kepadolan sang istri. Di dalam hadis muslim disebutkan, Seandainya istrinya ini punya kekurangan, maka sang suami harus mencari kepadolan. Jadi tidak boleh seorang suami membenci kepada istrinya. Kalau istrinya punya kekurangan, maka supaya dicari kepadolannya sang istri. Tentu ada. Contohnya, suami kalau disuruh meramut anaknya, Ini kadang-kadang tidak telaten. Contoh, istrinya ngomong sama suaminya. Mas, amal soleh nanti anak saya di, anak kita di ramut saya akan ke pasar. Baru tiga menit sudah rewel semua. Sang suami ini tidak telaten. Yang satu nangis minta makan, yang satu nangis minta minum, yang satu nangis minta ganti popok. Sehingga karena suaminya ini tidak telaten, akhirnya dengan teriak keras, Diam tidak ini. Kalau tidak diam, akan saya jejeli sandal, sitok-sitok. Ini kan tidak telaten namanya itu. Kalau diam, ya memang diam. Tapi kan diamnya karena dijejeli sandal. Jadi tidak telaten. Begitu sang ibu pulang, Masya Allah. Anak yang nangis minta mimik, ibunya langsung mengeluarkan senjata yang sangat mustajab. Langsung diam. Yang minta makan dengan menghendung anaknya bisa bikin undok yang digoreng untuk lauk. Dan lain sebagainya. Itulah kepadulan sang istri. Maka suami di dalam mengatur istri supaya dengan cara yang baik. Biasanya kalau sudah mantan lawas, Ini di dalam memperhatikan istrinya ini sangat kurang. Kurang sekali. Terbukti. Ada cerita. Seorang suami yang mbonceng istrinya, Ternyata begitu jatuh di tengah jalan ini gak ngerti. Begitu pulang sampai rumah, Ditanya oleh anaknya, Pak, mana ibu? Loh, lihat tadi kan, loh. Loh kok gak ada ya? Di mana ini, nak? Akhirnya dicari. Ternyata ketemu di tengah jalan. Jatuh di tengah jalan. Bu, kenapa di sini? Loh, kenapa? Jatuh, Pak. Masih ditanya. Sakit, Bu. Ya mesti sakit. Jatuh kok gak sakit gimana itu, Pak? Gak langsung digonceng ini. Biasanya begitu. Kurang perhatian. Ada lagi cerita nyata ini. Ada pengajian sarimbit, Yang laki-laki pakai seragam, Perempuan pakai seragam. Begitu selesai pengajian, Bapaknya nyetater sepeda motor, Kemudian di belakang sudah ada perempuan yang diboncengannya. Begitu. Begitu motor dijalankan, Ternyata di situ ada pertigaan. Sang suami belok ke kanan, Yang di belakang tadi ngomong, Pak, kiri, Pak. Loh, kanan. Loh, rumah kita kiri, Pak. Kanan. Masa kamu lupa dengan rumah kita? Loh, Bapak ini gimana? Loh, kamu gimana? Ternyata setelah ditengok di belakang, Loh, kok kamu yuk ikut saya? Loh, ternyata bukan istrinya. Istrinya orang lain. Ini kan berarti kurang perhatian. Mestinya, Ibu tadi juga ngerti. Wah, ambu ini keringatnya, Bu Juniki mesti ini ya orang lali. Jelalah kok ya. Ada kejadian seperti itu. Akhirnya juga dikembalikan ke masjid lagi. Yang di masjid ya, Nyari. Loh, Bapaknya anak-anak kemana ini? Yang ibu juga begitu. Bapaknya juga begitu. Ibunya anak-anak kemana ini? Loh, Bu nyari siapa? Nyari. Ini bapaknya anak-anak. Sampai juga gimana kok bingung saya nyari ibunya anak-anak. Bukan terus kemudian, Ya sudah seadanya saja kita pulang. Gak boleh itu. Gak boleh aturan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Kalau sudah mantan lawas ini, Perhatiannya kurang. Maka, Di dalam hadis, Ini disebutkan bahwa Suami istri Ini kalau bisa rukun Ini banyak kefadulan-kefadulan yang ada di dalam situ. Kemudian, Pemeriksa yang berbahagia Untuk istri juga supaya Meladeni kepada suaminya dengan cara yang baik. Di dalam hadis disebutkan Kila li Rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Ayu nisa'i khair Nabi menjawab Wala alati tasuruhu ida nadoro Watuti'uhu ida amaro Walatu'kholifuhu binafsiha Wa maliha bima yakroh Jadi, Ada sokhabat yang tanya pada Nabi Nabi, Mana istri yang baik itu? Perempuan yang baik itu? Nabi menjawab Perempuan yang baik adalah Perempuan yang ketika Dilihat oleh suaminya Ini menyenangkan. Contoh menyenangkan, Contohnya ini Di rumah mandi, Kemudian pakai baju Yang sudah disetrika. Sehingga Walaupun suaminya itu Marah-marah pulang dari Sekolah pulang dari sawah Marah-marah Ini bisa meredam kemarahannya. Pulang dari sawah Masuk rumah ternyata Tidak ada minuman. Gelas kosong, Kendi kosong, Semua kosong. Sehingga Suaminya marah-marah. Ini di rumah ada Orang apa tidak ini? Kendinya kosong, Gulanya kosong. Kalau begitu Tak, Mau tak banting begitu. Ternyata di rumah Istrinya Berpakaian yang bersih Mandi, Kemudian Membuka Pintu kamar, Suaminya ini Kaget, Bukan main. Loh, Ini siapa kok? Wajahnya kok Cantik, Baunya kok Soger ini siapa? Ya Allah, Pak, Saya kan istri Sampean. Ya Allah, Yang tadinya Membanting gelas, Wah, Kalau begitu Tak isinya sendiri. Akhirnya Diisi sendiri. Nah, Itulah. Jadi, Kalau istrinya Bisa melayani Dengan baik, Suaminya Tidak akan Marah-marah. Kalau sudah Jadi rukun Menurut Dalam hadis Inarrojula Iza Nazoro Ilam Muratihi Wa Nazoro Ilaihi Nazoro Allahu Ilaihima Nadrota Rohmah. Suami istri Kalau berpandangan Dengan mesra Allah akan Memandang Dengan penuh Rohmat. Wa idha Akhoda Bikafiha Tasakotot Zunu Buhuma Min hilali Asol Bihima. Ketika suami istri Bersalaman Maka dosa-dosanya Akan Rontok Dari Sela-sela Jari Jari Suami Dan Istri. Ini Kepadolan Kalau suami istri Bisa menjalin rumah tangga Dengan cara yang Baik Jadi istri Harus Toat Pada suami Ketika diperintah Suaminya Jadi kalau Suaminya minta Dibikinkan Kopi Mamanya Kadang-kadang Ada istri yang Nggak mau Toat Kadang-kadang Suaminya ini Malah Sampai Di dalam Minta Amal soleh Membuat kopi Sampai Dinyanyikan Begini Contohnya begini Maksudnya istrinya ini Biar Mau Membikinkan Wedang kopi Ternyata istrinya Malah Nyauri Ya Pena Jani Nyaur 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 Orasuti Orasuti Uang belanjamu Mungsa Kalau dirasakan itu Kalau didengarkan Enak ini Tapi Dalamnya ini Nggak enak Maksud Nenek Nenek belanjamu Mungsa Idik Jadi Istri Itu harus Toat kepada Suami Karena dengan Toat suami Dijamin Memasuk Kedalam Surga Alhamdulillah Jazakum Mungka 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 Allah Baring Barokah Sekian Penyampaian Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Klik like Jika menyukai Video ini Dan subscribe Untuk mendapatkan Berita terbaru Dari LDI TV Alhamdulillah Jazakum Allahu Khairo Telah Menonton Sub indo by broth3rmax